Ini mobil listrik pertama di dunia, buatan 1881, cuma punya 3 roda. Mobil listrik tengah mengalami pertumbuhan yang signifikat saat ini, dan diakini bakal menjadi kendaraan masa depan. Tapi tahukah kamu, kalau mobil listrik pertama sudah lahir pada tahun 1881, dengan bentuk yang... hmm... agak ajaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil listrik pertama di dunia dibuat oleh Gustave Tauvet di Perancis. Setelah 140 tahun berlalu, mobil listrik tersebut dihidupkan kembali dalam bentuk replika. Demikian dikutip dari Autocar. Diceritakan banyak yang ragu atau takut untuk bisa mengendarai mobil listrik karya Gustave Tauvet ini. Wajar, karena kendaraan replika ini cuma memiliki 3 roda. Dengan transformasi 2 roda kecil pada bagian belakang, dan roda besar pada bagian samping. Kedudukan roda yang aneh tersebut tercipta karena pada dasarnya, mobil listrik pertama ini adalah sebuah sepeda yang diberi bantambahan. Dijelaskan mobil listrik pertama ini menjadi evolusi penting dalam sejarah otomotif listrik. Meski ketika itu Gustave Tauvet belum memikirkan akan keselamatan berkendara. Dengan mengawinkan sepeda roda 3 buatan Coventry dengan kombinasi baterai dan motor, pria Perancis itu menciptakan apa yang dianggap sebagai mobil listrik EV charger pertama. Orang-orang Perancis itu pasti berasumsi bahwa mereka telah melihat iblis pergi, kata salah seorang keturunan Gustave Tauvet, Patrick Chargueron. Saya tidak pernah membayangkan suatu seperti ini sudah berhasil pada listrik pada tahun 1881. Saya akan mengatakan ini baru muncul pada 1900 atau 1910, kata Patrick menambahkan. Pada zaman itu dikatakan memang banyak kejutan yang terjadi, namun tidak ada yang menyangka kendaraan listrik sudah beredar pada saat itu, dan baru beberapa tahun kemudian kendaraan pembakaran internal mulai ditemukan. Saat trofi menggabungkan motor listrik, baterai yang dapat diisi ulang, ini salah satu kendaraan paling awal yang terlihat di jalan. Sangat menarik untuk melihat sejarah EV dan untuk memahami bahwa seperti yang kita lihat sekarang, mereka bukanlah teknologi modern, kata Catherine Griffin, kurator dari British Motor Museum dari GEDON. Catherine menjelaskan pada tahun 1800-an, penggerak elektrik benar-benar diadopsi secara luas dan memiliki manfaat yang sama persis dengan yang ada sekarang, lebih bersih dan lebih senyap. Namun perjalanan EV tidak mudah, terlebih saat era kendaraan mobil bensin hadir. Karena jalan menjadi lebih baik dan kota-kota mulai terhubung, kendaraan listrik mulai menemukan kesulitan akibat jarak tempuh dan kesulitan untuk mencapai tempat-tempat yang berbeda, ditambah dengan harga bensin yang terjangkau serta memproduksi mobil bermesin pembakaran internal lebih murah, membuat kendaraan bermesin ini lebih mudah diproduksi massal, ucap Catherine. Kini kendaraan listrik mulai bangkit kembali dan mencoba mencari solusi untuk bisa menekan emisi gas buang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.